Rema hari ini, Yohanes 3 ayat 17 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Ketika Rina masih berumur 10 tahun, ia diajak ayah dan ibunya ke pantai Pada saat tiba di pantai tempat mereka akan berekreasi Tiba-tiba Rina lari ke pinggir jembatan dan melompat ke laut seperti yang dilakukan anak-anak kecil di situ Rina yang tidak bisa berenang hanya bisa mengangkat tangan meminta pertolongan Karena dirinya terbawa arus yang sangat kuat Tiba-tiba seorang melompat dari jembatan dan berenang ke arah Rina dan mengangkat Rina ke darat Kedua orang tua Rina sangat berterima kasih kepada pemuda yang telah menolong Rina Padahal mereka belum saling mengenal sebelumnya Entah apa yang terjadi jika ia tidak segera ditolong Pastilah Rina sudah terbawa arus dan kemudian tidak dapat diselamatkan Penyelamatan yang kita terima melalui kelahiran dan kematian Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah yang tak terhingga Seandainya Tuhan Yesus tidak diutus Allah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia Pastilah kita semua akan mati Karena kita semua telah berdosa dan upah dosa adalah maut Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Sama seperti Rina yang tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika ia tenggelam Kita butuh penyelamat Rema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus diutus Allah untuk lahir ke dunia Bukan untuk menghakimi dunia Tetapi untuk menyelamatkan semua manusia Kita bersyukur karena kita yang seharusnya dihukum Malah mendapat keselamatan melalui kelahiran Tuhan Yesus Hal ini adalah bukti kasih Allah yang sangat besar atas semua manusia Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi Bukan saja kepada mereka yang sudah percaya Tetapi juga kepada semua manusia Apakah selama ini Anda menyadari bahwa Anda sudah ditebus melalui kelahiran Yesus? Apa yang terjadi seandainya Tuhan Yesus tidak diutus untuk lahir ke dunia? Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan kepada kita? Ya Bapak, terima kasih atas penyelamatanmu bagi kami Kami yang seharusnya dihukum Tetapi beroleh kasih yang besar dari Allah Tolong kami Tuhan Agar kami bisa mengasihi sesama kami Seperti Engkau mengasihi semua manusia Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Yesus lahir untuk semua manusia Terima kasih atas penyelamatanmu bagi kami Terima kasih atas penyelamatanmu bagi kami Terima kasih atas penyelamatanmu bagi kami Terima kasih atas penyelamatanmu bagi kami